Hadir dalam hut ke-23 Kabupaten Tebo, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan harapannya ke depan agar Kabupaten Tebo semakin maju dan masyarakatnya sejahtera. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri secara langsung rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tebo ke-23 tahun 2022 pada Rabu 12 Oktober 2022. Rapat paripurna yang digelar di aula utama kantor DPRD Kabupaten Tebo ini dibimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tebo Maslan, didampingi Wakil Ketua Aifan Riyabe dan Syamsu Rizal. Tapak hadir dalam rapat paripurna PJ Bupati Tebo Aspan, peserta unsur Forkopimda dan para tamu undangan lainnya. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam sambutannya mengucapkan selamat hari ulang tahun Tebo ke-23. Ia berharap ke depan agar pemerintah Kabupaten Tebo semakin maju, semakin eksis dan semakin berdaya saing. Tak lupa Abdullah Sani senantiasa mendoakan seluruh masyarakat Tebo selalu mendapatkan keberkahan maupun kesejahteraan. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Tebo di tahun 2022. Semoga Kabupaten Tebo semakin maju, semakin eksis, semakin berdaya saing dan masyarakatnya insya Allah semakin sejahtera. Abdul Asani dalam kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada pendahulu, sehingga di usia ke-23 tahun ini Kabupaten Tebo bisa mencapai kemajuan pembangunan seperti saat ini. Rian Cancen, JAK TV, melaporkan.